Saya melaksanakan rilis ya pengungkapan sindikat pembuat hok melalui akun Youtube kemudian disebarkan melalui platform-platform lain. Ternyata ini rekan-rekan yang harus menjadi catatan, ini merupakan modus operandi baru dan fenomena baru yang bersangkutan membuat akun yang diperoleh dari jual-beli akun. Ini tujuannya agar tidak mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan dan penangkapan mulai dari Jawa Tengah dan terakhir di Jawa Timur, kami dapatkan tiga orang tersangka dengan peranan masing-masing. Yang pertama memang betul ada inisialnya adalah AZ, ini adalah direktur salah satu PT media televisi di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah tersangkanya adalah M, ini adalah sebagai pengelola daripada channel. Kemudian yang ketiga adalah saudara AF, dia sebagai pengisi suara. Jadi dalam kurun waktu 8 bulan yang bersangkutan ataupun kelompok ini memperoleh keuntungan kurang lebih antara 1,8 sampai 2 miliar. Bayangkan, tapi menimbulkan damage yang sangat luar biasa. Sungguh memprihatinkan untuk kepentingan pribadi, namun mereka membuat kegaduhan, memfitnah, menyebarkan berita bohong, membuat terpecah belahnya, terpolarisasinya bangsa ini, mengganggu sinergitas TNI Polri ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa. Tetapi aktualitas TNI Polri ini bukan web, aktualitas TNI Polri ini adalah konten yang ada dihitung dalam domain web, berbagai konten yang dihasiskan oleh koronan, tetapi mereka, orang-orang yang menimbulkan dihitungkan sebagai pelaku-pelaku yang sesuai bagi yang imperial dalam web web, dan pada masyarakat kita juga harus memahami bahwa literasi digital itu sangat penting. Kita tidak boleh begitu saja percaya apa yang ada di media sosial, karena memang ini beda dengan media mainstream yang lain. Mereka tidak ada pemretnya, tidak ada penanggung jawabnya, seperti ini tadi Anonymous. Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, agar kita bisa terbebas daripada adu domba seperti ini, kemudian hal-hal yang bersepat hok yang membahayakan masyarakat secara lebih luar. Saya kira terima kasih. Nah, baik saudaraku, itulah tadi ya penyampaian dari polisi ya. Baik, ngeri juga ini kawan. Nah, inilah tadi penyampaian dari polisi, yaitu dari Polda maupun dari Kapolres, Jakarta Pusat, yaitu Kombes Hengki kawannya. Jadi di sini, sindikat produksi berita hok yang beronsep miliar rupiah diungkap, mulai diungkap ya. Dan di sini, bahwa Aktual TV ini adalah sebuah kanal YouTube yang memproduksi serta menyebarkan berita bohon. Ujaran Kebencian, Sara, Menyerang Sini, Yures, Teni, Polri, dan berhenti menyebabkan polarisasi serta memecah bola persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang mana kawan? Ya, ini kejahatan ini tergolong fenomena baru dan monosoperandi baru. Jadi mereka mengaburkan identitas akunnya. Ya, dengan membeli akun dari transaksi jual beli. Weh, gimana caranya itu ya? Sehingga sulit dideteksi pihak kepolisian. Nah, kejahatan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa melihat akibat yang ditumbulkan. Nah, ini saudaraku bahwa Aktual TV ini dapat diketerikan sebagai organisasi krim atau kejahatan terstruktur. Ini dikemandui oleh tersangka aset. Nah, salah satu direktur TV swasta lokal Jawa Timur dibantu dua tersangka yang lain. Dari ketiga tersangka yang diamangkan, mereka memiliki peran masing-masing dan mereka telah mendapatkan keuntungan 1,8 miliar hingga 2 miliar rupiah dalam kurung waktu 8 bulan. Tersangka ditangani secara profesional oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan berkas telah lengkap P21 di Kejahatan Negeri Jakarta Pusat. Dengan pengungkapan ini semoga menjadikan pelajaran untuk kita semua dalam mencerna setiap berita yang kita dapatkan terutama yang tersebar di media sosial. Jadi ini kawan penyampaian dan ini akan terus dicari ya kalau begini-begini Itulah kenapa itu kalau saya melihat ya kok ini ada viral video totalnya hoax Jadi saya juga sempat beberapa video itu saya luruskan karena saya anggap ada kekeliruan dalam menyampaikan berita Ya di channel saya ini juga beberapa channel itu saya luruskan beritanya Karena saya cross check dengan berita-berita lain itu kalau di saya Jadi disini saya berpesan kepada sahabatku yang khususnya yang ada di sebagai youtuber atau mungkin yang main di youtube Ya sebagai konten kreator Tolonglah kalau menyampaikan sesuatu Ya sesuatu yang lain dengan fakta dan kenyataan Karena apa? Karena semua berita yang ditonton oleh saudara kita Itu terekam langsung masuk ke otaknya dan itu sangat berbahaya jika terpengaruh hal-hal yang Tidak sesuatu fakta Ya Jadi tolonglah berhenti bagi siapapun Karena ini sekarang Ya dari Polri ini saya lihat mulai saya lihat aktif ini Ya mencari konten-konten yang sekiranya itu hoax Nah ini kawan Apalagi kalau niatnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi Tetapi ini merusak persatuan dan kesatuan bangsa Dan yang aneh memang saya lihat Kalau ada berita hoax banyak sekali penontonnya saya juga tidak paham Jadi kepada rekan-rekan saya juga sahabat-sahabat kurang Indonesia Yang suka mencari info-info ya di youtube Ya perhatikan baik kawan Biasanya saya perhatikan ini Wah ini berita-berita hoax itu malah banyak penontonnya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan Tapi kalau kita ada Kita kasih info-info yang sekiranya itu yang benar Malah nonton sedikit Nah seperti di channel saya ini Channel saya ini kan Ya saya nyampaikan info-info pribadi terkait pribadi Dan saya juga terkadang Menyampaikan berita-berita yang saya dapat dari media online Untuk saya sebarkan Untuk apa Biar saudara ku subscriber saya ini MPS Juga bisa dapat info-info terkait perkembangan di negara kita Ya jadi disini selain saya sebagai youtuber content creator Ya saya juga tidak bosan-besannya memberikan informasi kepada saudara ku subscriber Agar banyak mengetahui tentang apa yang terjadi di negara kita Baik seputar ekonomi kehidupan sehari-hari dan sebagainya ya Dan tentunya disini channel ini saya gunakan untuk mencari teman Mencari kawan ya berdiskusi saling berbagi Ya saling mengenal Dan Alhamdulillah Banyak saudara saya yang saya kenal Yang tadinya itu tidak pernah tahu Akhirnya jadi tahu Tidak kenal menjadi kenal Walaupun masih sekedar di dunia maya Jadi ya sekali lagi Sebelum ini terjadi kepada saudara ku Tolonglah yang masih sering buka Kirim-kirim hoax itu Janganlah Ya Apalagi ada disitu juga yang berbau Perpecahan, penghinaan, cacian, hujatan, dan maka Tolong berhenti kawan Ya Dan salam hormat juga Terima kasih kepada Aparat Yang terus mau membersihkan Ruang media-media online di Di internet ini Dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik Karena mau tidak mau kawan Tidak bisa dipungkir bahwa Media online ini Dijadikan sebagai wadah atau sarana seseorang Ya Untuk mencuci otak kita Agar Mengikuti apa keinginan dia Ya Jadi mari kita bijak Menggunakan oleh media online ini kawan Sarana-sarana seperti youtube ini Untuk yang positif Ya untuk persatuan Kalau mau Ada konten kritik pemerintah Bagus Tetapi Juga harus Kalau bisa itu berikan solusi Dan Paling saya berpesan Tolonglah Hindar yang namanya Hujatan Kebencian Cacian Makian Merendahkan Meremehkan Udah jauhkanlah yang begitu-begitu Ya Dan kita harus tetap Berpegang teguh Ya Berpegang teguh Kepada agama yang kita adut Masing-masing secara pribadi Dan mari kita pulihara Ya pulihara Dasar negara kita Yang kita jadikan sebagai Ideologi negara Yaitu Pancasila Dan mari terus kita Jalangkan Semboyang kita Yaitu Binneka Tunggal Ika Demikian kawan-kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Binneka Tunggal Ika Pancasila Ideologi negara kita Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh